Masih dari Surabaya, pemirsa akibat mengantuk saat mengendari motor, seorang ibu mengalami kecelakaan tunggal hingga menyebabkan sang anak tewas terjatuh di dalam selokan. Peristiwa ini membuat sang ibu terpukul hingga menangis histeris, tahan tenti memanggil sang anak di atas rotawar Jalan Indrapura, Surabaya. Dian Purnamasari, seorang ibu warga jalan klasik Dupak, Surabaya, Jawa Timur ini, terus merintih kesakitan dan memanggil-manggil sang anak yang tewas terjatuh di dalam selokan. Korbannya mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Indrapura, Surabaya ini, setelah motor yang dikemudikan menabrak pohon dan masuk ke dalam gorong-gorong. Sementara sang putra tercinta, Muhammad Alvin, tewas di lokasi kejadian setelah terjatuh dari motor hingga terbentur batu di dalam selokan. Warga sekitar yang melihat kejadian ini, segera menolong korban dengan menghubungi polisi serta ambulan. Mengetahui anggota keluarganya mengalami kecelakaan, suami korban yang datang ke lokasi juga sontak histeris, tak kuasa melihat kondisi istri serta anaknya. Diduga kecelakaan tunggal ini terjadi akibat sang ibu mengantuk dan nekat melawan arus saat mengendarai motor. Entah mengapa tiba-tiba motor korban menabrak pohon dan masuk selokan. Yang tengah itu, Pak, jatuh, motornya, lepuk, itu semua. Aku lari, aku lari, dia tidak keluar rentaknya, Pak, aku takut. Ada musuhnya tadi, Pak? Ya? Ada musuhnya tadi? Gak ada, jatuh sendiri. Gak ada motor, nanti kali gak ada. Sepi kondisi? Sepi, sepi. Kecepatannya gimana? Pelan, Pak. Pelan? Atau ngantuk, ya Pak? Mungkinannya ngantuk, ya benar. Soni Hermawan, NNC Media, Surabaya, Jawa Timur.